Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Etnafila Oh iya Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya Nama dan tempatnya disamarkan semua Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Tragedi SMA 4 Beringin Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya SMA 4 Beringin SMA 4 Beringin Yaitu sebuah sekolah Yang memiliki nilai sejarah yang tinggi Salah satu bukti nyatanya adalah Dengan tetap berdirinya pohon beringin besar Yang tertanam di tengah sekolah tersebut Yang dari zaman ke zaman Selalu dirawat Tetapi ulah manusia yang tidak mencintai Mencemari Bahkan merusak ciptaan Tuhan Membuat sesuatu itu menjadi murka Dan pada akhirnya Manusia itu sendirilah Yang akan terkena imbasnya Di suatu hari di tengah gerimisnya hujan Ada sekelompok pemuda-pemudi Yang tengah mendiskusikan sesuatu Mereka sedang mendiskusikan terkait proyek pertama mereka Yang berlokasi di sebuah sekolah Yang sudah resmi ditutup bulan tahun yang lalu Tragedi dimana para murid di sekolah tersebut Melakukan bunuh diri masal Setelah peristiwa itu Banyak rumor-rumor mistis Mengenai sekolah tersebut Yang mengakibatkan sekolah tersebut Pada akhirnya resmi ditutup Sebut saja namanya adalah Tamara Dennis Maya Fatin Pandu Rati Dan juga si Evan Mereka adalah sekelompok pemuda Yang memilih tekat untuk menyelesaikan masalah yang berbau spiritual Sejak masa remaja hingga dewasa Mereka bertuju Selalu bersama-sama Dalam suka dan duka Mewujudkan impian mereka Dan kini akhirnya Mereka dapat mewujudkannya Dengan adanya proyek SMA 4 Beringin itu Mereka dapat dikenal oleh masyarakat Jika mereka Bisa menguat kasus tersebut Singkat cerita setelah beberapa hari Tibalah hari Tibalah hari di mana mereka Mereka akan memulai proyeknya Tamara sang ketua Memandu anggota lainnya Menuju lokasi Menggunakan sebuah mobil Sesampainya di lokasi Mereka tidak lupa berdoa terlebih dahulu Untuk kelancaran proyek pertama mereka Beberapa saat kemudian Tamara membagi tugas Untuk ia Dennis, Fatin, Maya dan juga si Evan Akan mengecek dahulu Kondisi di dalam sekolah tersebut Sedangkan Rati dan juga si Pandu Ditugaskan untuk menjaga mobil mereka Mereka berlima pun pergi masuk ke sekolah tersebut Meninggalkan Rati dan Pandu Setibanya mereka di dalam sekolah tersebut Mereka melihat dari kejauhan Ruangan sekolah tersebut Yang tampak usang dimakan waktu Mereka juga melihat pohon beringin besar Yang ada di tengah-tengah sekolahan itu Namun baru saja mereka ingin masuk lebih dalam Tiba-tiba dari arah luar sekolah Rati berteriak tanpa sebab Beberapa saat sebelumnya Rati dan juga si Pandu Sudah tidak melihat rekan-rekan mereka Setelah ditinggalkan ke dalam sekolah tersebut Rati merasa dari awal tiba Aura di sekitar sekolah tersebut Terasa tidak enak Beberapa saat kemudian Rati mengatakan kepada Pandu Untuk tetap menjaga di tempatnya Karena Rati ingin mengambil kandingannya Yang berada di dalam mobil Karena dia merasa tidak enak badan Pandu pun menjawab dengan menganggukan kepala Namun saat menunggu Rati mengambil kardingannya Tidak sengaja Pandu melihat sebuah penampakan Seorang wanita Menggunakan baju seragam sekolah Yang tengah berjalan menuju sekolah itu Sontak Pandu pun bergegas memberitahu si Rati Rati yang tahu Langsung pergi melihat penampakan tersebut Lalu saat ia melihat hantu wanita itu Tiba-tiba di telinganya Terdengar ada yang mengucapkan sesuatu Hidup semati Lantas setelah mendengar itu Kepala Rati tiba-tiba menjadi pusing Lalu saat tersadar Ia langsung mengejar hantu wanita itu Sambil berteriak memanggilnya Tamara dan yang lainnya Kemudian bergegas pergi ke arah suara tersebut Sampai akhirnya Mereka bertemu dengan Rati Yang berlari terburu-buru Disusul Pandu yang khawatir Rati menceritakan Bahwasannya dia dan Pandu Melihat penampakan seorang wanita Berbaju seragam sekolah Tengah masuk ke dalam sekolah itu Lalu kemudian Fatin pun dengan cepat Menenangkan si Rati Yang sedari tadi susah mengatur nafasnya Singkat ceritanya Mereka berkumpul kembali ke dalam mobil Untuk mempersiapkan perlengkapan Karena waktu sudah menunjukkan Pukul setengah dua belas Tamara mengingatkan kepada seluruh anggotanya Untuk selalu bersama-sama Dan jangan ada yang pisah dari rombongan Mereka semua akhirnya pergi ke dalam Untuk memulai ekspedisi horornya Pertama-tama mereka akan pergi Ke destinasi ke satu Yaitu pohon beringin Konon katanya dulu ada siswa Yang gantung diri di akar pohon itu Disana mereka mulai mencari Apakah ada tanda-tanda keberadaan Dari hantu siswa tersebut Beberapa menit berlalu Tidak ada satupun tanda-tanda munculnya Hantu siswa tersebut Maya yang kesal pun mengeluh Karena mereka hanya melakukan hal yang sia-sia saja Ia pun kemudian bergegas pergi meninggalkan rombonganya Tamara yang tidak ingin hal-hal aneh terjadi Segera bergegas menyusul si Maya Evan yang khawatir pun menyusul juga Sedangkan sisanya diam di tempat Berjanjilah Tiba-tiba ada yang berpisik di telinga si Rati Yang membuatnya menjadi lemas Hingga hampir terjatuh Dennis dengan sigap menggapai si Rati Dan yang lainnya pun menyuruh memapah Rati Ke ruangan kelas terdekat Namun di dalam kelas tersebut Terlihat ada penampakan seorang Yang tergantung di pohon itu Dan juga hantu wanita Yang sama dengan yang dilihat oleh Pandu dan Rati Tamara dan Evan Bergegas menyusul si Maya Yang berlari menuju gerbang sekolah Tapi saat mereka sudah dekat dengan gerbang sekolah Terlihat Maya yang sedang mencoba membuka gerbang sekolah tersebut Tamara pun menghampiri si Maya Dan lalu menanyakan Apa yang terjadi? Maya yang masih kesal Kemudian menjawab Sepertinya ada orang yang jahil Yang sengaja menutup gerbang itu Masalahnya kini gerbang itu Tidak bisa dibuka Karena sudah dikunci rapat-rapat Dan kalaupun memanjat Tidak akan bisa Karena gerbangnya terlalu tinggi Tamara dan Evan yang mendengar Mereka cukup frustasi Mereka cukup frustasi Dan beberapa saat kemudian Tamara berpikir Untuk berkumpul terlebih dahulu Dengan yang lainnya Lalu mereka bertiga Kembali ke arah pon beringin tadi Tapi di tengah perjalanan Tiba-tiba Maya merasa ingin sekali ke kamar mandi Karena ingin buang air kecil Tamara yang mendengar itu Langsung menyeru Evan Untuk pergi terlebih dahulu Karena ingin menemani Maya ke kamar mandi Evan pun kemudian mengiyakan Dan sesampainya di kamar mandi Maya pun langsung bergegas ke salah satu bilik Tamara yang di luar Sedang berkomunikasi Dengan para anggota yang lain Menggunakan handphone-nya Sedangkan dengan si Maya yang masih kesal Dan menggerutu sendiri Tiba-tiba dikejutkan dengan suara Fatin Di samping bilik kamar mandi tersebut Ia yang kaget Berusaha menghibur dirinya Dengan mengatakan Bahwa ia tahu Di bilik itu ada Fatin Yang sedang menjahilinya Sambil tertawa Beberapa saat setelah dirinya selesai buang air kecil Ia pun langsung bergegas keluar dari bilik kamar mandi Dan menuju ke bilik samping Untuk menunggu si Fatin Keluar dari bilik itu Namun beberapa saat kemudian Fatin tidak kunjung keluar dari bilik tersebut Maya yang merasa aneh Kemudian memanggil si Fatin berkali-kali Tapi tidak ada satu pun suara yang menjawabnya Hanya ada suara rintian air keran Yang jatuh ke bak mandi Maya yang sedikit penasaran Kemudian mencoba membuka pintu dari bilik tersebut Dan ternyata pintunya tidak terkunci Saat itu pun Maya perlahan-lahan membuka pintu bilik itu Dan saat sudah terbuka dengan lebar Alangkah terkejutnya Maya melihat Bahwa ternyata Tidak ada siapa-siapa Di dalam bilik tersebut Ia yang sedikit merinding Langsung bergegas keluar dari kamar mandi Tapi saat ia akan pergi Tiba-tiba ada pintu yang terbuka Dari salah satu bilik Saat ia menengok ke arah bilik itu Ada sesuatu yang keluar Wanita berseragam Dengan tubuh basah kuyuk Rambutnya panjang menutupi seluruh wajahnya Sekilas mirip dengan Fatin Maya yang tidak bisa mengedipkan matanya Kemudian terjatuh dari tempatnya Ia melihat Bahwa hantu tersebut Berlahan-lahan mendekatinya Dengan terus memanggil namanya Maya Setibanya Evan di kelas tempat yang lain berkumpul Evan lalu menanyakan kondisi sirati Apakah sudah membaik Fatin menjawab Bahwa kondisi sirati Kini mulai membaik Tidak lama kemudian Datanglah Tamara dan Maya Evan dan juga yang lainnya Menanyakan apa yang terjadi dengan Maya Tamara kemudian mengatakan Bahwa Maya melihat Penampakan hantu di kamar mandi Dan mereka juga melihat penampakan di pohon beringin Tamara pun memberikan rekaman yang ia rekam tadi Tapi sungguh aneh Di dalam video itu Tidak ada sama sekali penampakan Itu membuat Tamara dan Maya kebingungan Padahal mereka dengan jelas Melihat penampakan itu Tetapi di video itu Tidak ada sama sekali Lalu kemudian Dennis menyarankan Untuk beristirahat terlebih dahulu Karena energi mereka terkuras Namun diselarati menceritakan Apa yang ia alami Dan Tamara pun juga memberitahu Bahwasannya gerbang sekolah sudah ditutup Ia menyimpulkan Sepertinya ada seseorang Yang menginginkan mereka Menyelesaikan masalah di sekolah tersebut Fatin yang khawatir dengan kondisi Maya Kemudian mencoba mendekatinya Maya Seketika lamunannya menjadi pecah Maya pun menoleh ke arah suara tersebut Dan saat ia menengok Alangkah terkejutnya Ia melihat Fatin Berubah menjadi hantu Maya sontak menjerit histeris Yang lainnya pun terkejut Dan langsung menenangkan Maya Fatin yang sok pun diberitahu Tamara Bahwa Maya melihat hantu Yang wajahnya sangat persis dengannya Mungkin itulah yang membuatnya halusinasi Fatin pun sedikit terkejut mendengarnya Evan kemudian menyarankan untuk mencari jalan keluar Salah satunya jalan halaman belakang Tapi Dennis tidak menyetujuinya Karena menurutnya Ada yang harus diselesaikan di sekolah itu Perdebatan itu membuat dua kubu yang saling bertolak belakang Yaitu kubu Evan Maya Pandu dan Rati Yang menginginkan untuk segera pergi dari sekolah itu Sedangkan kubu Dennis Tamara dan Fatin Yang tetap ingin melanjutkan ekspedisi mereka Kini rombongan Evan pun segera bergerak Menuju halaman belakang sekolah tersebut Entah mengapa Dihati-hati tersirat perasaan yang tidak enak Beberapa saat kemudian Mereka sudah sampai di depan gudang dari sekolah itu Di sana terlihat sudah sangat hancur Karena bekas kebakaran Menurut berita yang Evan dengar Bahwa ada salah satu siswa yang mati Karena membakar dirinya hidup-hidup Tepat di gudang itu Dan saat itu juga Tiba-tiba saja Panas Panas Mereka terkejut Mendengar suara itu Yang asalnya dari reruntuhan bangunan gudang itu Tiba-tiba terlihat Penampakan pria dengan tubuh penuh luka bakar Yang seperti mencoba mengatakan sesuatu Mereka yang terkejut Mulai ketakutan Karena hantu itu mulai berjalan ke arah mereka Sedangkan Pandu terbelalak memandang hantu itu Karena ia merasa Hantu itu sekilas mirip dengannya Rati yang sudah jauh berlari Melihat ke arah Pandu Dan langsung menyusulnya Dengan cepat terhati menarik Pandu Pergi dari sana Evan dan Maya yang sudah sampai duluan Mereka terkejut Karena di halaman belakang sekolah tersebut Tidak ada satupun jalan untuk keluar Di saat mereka kebingungan Tiba-tiba ada hantu gandung diri Yang mengejar mereka dari belakang Seketika mereka pun bergegas berlari ke arah sisi sekolah lainnya Sedangkan Rati dan Pandu yang sudah sampai di halaman belakang Tidak melihat keberadaan Evan dan Maya Mereka juga tidak melihat adanya jalan keluar Hantu yang mirip dengan Pandu Dari kejauhan Tetap mengejar mereka Mereka yang panik pun Berlari ke arah yang berlawanan dari Evan dan Maya Tamara dan Dennis tengah mempersiapkan pelengkapan mereka Sedangkan Fatin menyiapkan kamera Untuk merekam entitas-entitas selain mereka Ada sedikit rasa bersalah dari diri Tamara Karena telah membuat timnya terpecah belah menjadi dua Dan saat mereka ingin memulai pencariannya Di pohon beringin itu Tiba-tiba ada panggilan masuk dari handphone Tamara Yang ternyata adalah telpon dari Maya Tamara dengan cepat mengangkat telpon tersebut Tar, tolongin gue sama Eva Tut, tut, tut Tamara yang panik karena panggilannya terputus Segera menelpon Maya kembali Tapi hasilnya tidak terjawab Sampai beberapa saat kemudian Ada pesan masuk dari Maya Ruang Laboratorium Saint Lantai 2 Ia yang membaca pesan itu Kemudian langsung bergegas menuju ke ruangan tersebut Bersama Dennis dan Fatin Sesampainya di sana Mereka bertiga tidak menemukan siapapun Tamara sudah mencoba memanggil Maya Tapi tidak ada satupun jawaban yang terdengar Karena itu mereka berpikir Mungkin Maya sudah pergi ke ruangan yang lain Mereka pun akan segera pergi dari ruangan laboratorium Tetapi tiba-tiba Ada suara benda jatuh Dari arah dalam ruangan laboratorium tersebut Dennis mengira itu adalah si Maya Yang sedang bersembunyi Jadi ia pun menghampiri asal suara tersebut Saat Dennis akan menuju ke salah satu meja laboratorium Ia melihat Ada seorang pria Yang meringkuk di samping meja itu Dennis mengira lagi Bahwa itu adalah si Evan Dan ia pun mendekati pria itu Namun saat meraih pundak pria itu Tiba-tiba pria tersebut Menoleh ke arah Dennis Dan seketika Dennis terkejut Karena wajah dari pria tersebut Sudah hancur dan rusak Ia yang masih terkejut Tiba-tiba disiram oleh cairan zat kimia Yang seketika membuat wajahnya melepu Ia pun menjerit kesakitan Tamara dan Fatin bergegas menghampiri si Dennis Mereka pun terkejut Saat melihat wajah Dennis Yang telah mengelupas Tamara pun langsung mencari P3K di ruang tersebut Tapi saat ia akan membuka salah satu lemari Tiba-tiba keluar si Maya Dengan basah kuyuk Maya tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke lantai Tamara yang kebingungan Karena harus menolong siapa terlebih dahulu Tiba-tiba dikagetkan dengan Dennis Yang terjatuh dan ditarik oleh entah siapa Fatin yang terkejut segera berlari keluar dari ruangan tersebut Sedangkan Tamara Bersusah payah memapas si Maya Untuk keluar dari ruangan laboratorium tersebut Beberapa saat sebelumnya Ratih dan Pandu terus berlari dari kejaran hantu hangus itu Sampai akhirnya Ratih menyadari Bahwa hantu tersebut Tidak lagi mengejar mereka Tidak sadar mereka sudah kembali ke pohon beringin itu Dan alangkah terkejutnya si Pandu Saat melihat si Evan Sudah tergantung Di salah satu akar pohon itu Ratih yang melihat juga Tiba-tiba mendapatkan penglihatan Di sana Ratih melihat Ada dua telapak tangan Yang saling menyatukan jari kelingkingnya Setelah itu tiba-tiba terlihat sosok wanita Yang sama pernah Ratih dan Pandu lihat waktu itu Tengah duduk di salah satu ranting pohon beringin Kini tiba-tiba Fokus mereka teralihkan kepada si Fatin Yang berlari menuju ke arah mereka Fatin langsung menjelaskan kepada mereka Bahwa Dennis ditarik sesuatu Tapi entah dia tidak tahu itu apa Tapi belum selesai ia bicara Tiba-tiba ia berteriak Karena melihat si Evan Yang sudah mati tergantung di pohon itu Tamara dan Maya pun akhirnya sampai di sana Melihat dua temannya mati secara langsung Membuat hati Tamara tergoyakan Perasaannya hancur karena ia tidak dapat menjaga anggotanya dengan baik Ia berpikir Ini semua salahnya Tiba-tiba Pandu memberikan handphonenya kepada si Tamara Dan ia memberitahukan Menggunakan bahasa isyarat Bahwa mereka bisa menelpon pihak berwajib Tamara pun menyetujuinya 911 Ada yang mengangkat panggilan itu Sontak Tamara memberitahu Bahwa mereka bertiga Dalam bahaya di sekolah tersebut Petugas itu pun menerima laporan mereka Dan akan segera mengirim balap bantuan Segera ke sekolah tersebut Singkat ceritanya Beberapa saat kemudian Mereka mendengar suara ambulan dan juga polisi Mereka pun segera ke gerbang sekolah itu Saat sudah sampai di sana Mereka sedikit bingung Melihat para petugas tersebut Terlihat kebingungan Pandu yang berinisiatif pun mencoba menggoyangkan pagar gerbang tersebut Tapi para petugas itu Seakan-akan tidak mendengar suara yang dibuat oleh Pandu Segala cara mereka lakukan Agar para petugas itu melihat mereka Tetapi hasilnya tetap menihil Pada akhirnya Para petugas itu pergi tanpa membawa mereka Mereka yang pasrah menangis Karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan Untuk keluar dari sekolah tersebut Kelas 11 IPA 13 Tiba-tiba Rati mendengar bisikan kembali Dan ia langsung memberitahu kepada yang lain Kata Tamara Sepertinya memang harus ada yang diselesaikan di sekolah itu Mereka pun bergegas pergi ke kelas tersebut Sesampainya di kelas tersebut Mereka berlima langsung mencoba mencari sebuah petunjuk Untuk mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu Sampai akhirnya Maya menemukan sebuah surat di meja Yang bertuliskan begini Padahal aku sudah minta maaf Padahal aku sudah ingin berubah Tetapi mengapa kalian tetap mengecapku sebagai pem... Belum selesai membaca surat tersebut Tiba-tiba ada sosok wanita Yang menggenggam tangan Maya Dan sosok itu menatap Maya dengan penuh kebencian Pembuli Pembuli Maya berteriak dan jatuh Wanita itu sangatlah mirip dengannya Tapi wanita itu Kehilangan satu matanya Fatin yang ketakutan Berusaha menolong si Maya Untuk bangun dan pergi dari kelas itu Tetapi hantu tersebut melempar si Fatin Hingga Fatin terjatuh Hantu tersebut Terus mendekat ke arah Maya Sedangkan Maya dengan sisa tenaganya Mulai bergerak mundur Tamara yang tidak ingin kehilangan anggotanya kembali Mencoba memapah si Maya Dan itu berhasil ia lakukan Tetapi tiba-tiba Ada kursi yang terlempar ke arahnya Membuat dirinya dan Maya terjatuh Rati memapah Fatin keluar kelas Sedangkan Pandu menolong Tamara Saat Tamara ingin membantu Maya Tiba-tiba ada meja yang terlempar Dan menghalangi mereka berdua Pandu yang sedari tadi Memaksa Tamara untuk meninggalkan Maya Akhirnya menarik paksa Tamara Dan saat mereka keluar Tiba-tiba pintu kelas tertutup dan terkunci Maya berusaha Untuk menyingkirkan meja dan kursi yang sedang menghalanginya Sedangkan hantu tersebut Sudah berada di dekatnya Dan terus meledek si Maya Apa yang kau lakukan Itu tidak akan membuahkan hasil Pembuli Maya sangat kesal Karena meja dan kursi yang ia singkirkan Terus menerus kembali ke tempatnya Ia pun marah dan melempar semua meja dan kursi itu Ke arah hantu tersebut Tetapi karena tembus Meja dan kursi itu tidak mengenai hantu tersebut Sampai akhirnya Maya dapat melewati pembatasan tersebut Dan lari menuju pintu keluar Pandu sendiri tadi terus mencoba mendobrak pintu itu Tetapi tidak bisa Sedangkan di dalam kelas Maya berusaha membuka pintu tersebut Tetapi tetap tidak bisa Sampai akhirnya Hantu tersebut sudah di dekatnya Ia pun hanya bisa pasrah Kau tidak akan bisa lari dari kenyataan Seketika hantu tersebut Menusukan penanya Ke arah salah satu mata Maya Dan ia pun langsung menjongkelnya Hingga mata Maya keluar Tamara yang melihat itu dari jendela kelas Langsung terkapar lemas Tidak berdaya Karena sahabat satu-satunya Kini telah mati Tiba-tiba terdengar Suara pisau karter dari ujung lorong Fokus mereka semua teralikan Dengan suara tersebut Rati yang lebih bisa merasakan itu Langsung memberingati mereka untuk lari Dan benar saja Tidak lama terlihat dari kejauhan Ada sesosok wanita berseragam Yang sekujur tubuhnya Berdarah Penuh dengan luka Tengah memainkan pisau karter Mereka yang ketakutan berlari Sedangkan Tamara terdiam kaku Karena ia melihat hantu tersebut Mirip sekali dengannya Dalam sekejap hantu tersebut Menghampiri Tamara Dan akan siap menyerangnya Namun dengan sigap Pandu melindungi Tamara Ia langsung memerintahkan Tamara Untuk segera menyusul lainnya Sedangkan ia akan mengecoh pergerakan hantu tersebut Tamara yang sadar pun langsung bergegas Menyusul Rati dan Fatin Rati dan Fatin terus berjalan Agar tidak ditemukan oleh hantu-hantu sekolah itu Sampai pada waktu Fatin terlihat kelelahan Mereka pun beristirahat sejenak Tetapi tiba-tiba Belum lama mereka beristirahat Muncul genangan air Yang kental dan kotor Tidak lama kemudian Dari kejauhan Muncul hantu yang rupanya mirip dengan Fatin Seketika mereka berlari ketakutan Tetapi saat mencoba berlari Fatin terjatuh Dan saat Rati ingin membantunya Tiba-tiba ada tangan yang menarik si Fatin Ke arah kamar mandi Rati dengan cepat Menghampiri salah satu bilik yang tertutup Dan setelah itu terdengar suara jeritan Fatin Yang membuat perasaan Rati menjadi hancur Rati tidak mengerti Mengapa semua kejadian ini Menimpa ia dan juga teman-temannya Ia berpikir Mengapa mereka semua melakukan padanya Sedangkan ia dan teman-temannya Ingin menuntaskan masalah yang mereka hadapi Rati menangis histeris Tiba-tiba muncul sosok wanita berseragam Yang ia dan pandu lihat sebelumnya Semua ini karena takdir Kau tidak akan bisa lari dari takdir Rati tidak mengerti apa maksud perkataan Yang hantu itu ucapkan Bila kau ingin mengakhirinya Datanglah ke atap Tiba-tiba hantu itu menghilang Dan tiba-tiba ada Tamara yang menyusulnya Tamara menanyakan dimana keberadaan Fatin Dan Rati hanya menunduk terdiam Tamara yang sudah mengerti pun langsung Memapas si Rati untuk bangun Rati langsung mengatakan kepadanya Agar pergi ke atap bersama Untuk menuntaskan masalah yang dihadapi oleh mereka Tidak butuh waktu yang lama Sesampainya mereka di atap Mereka mencoba mencari petunjuk Tetapi tidaklah ada sama sekali Sampai akhirnya Hantu yang mirip dengan Tamara Datang dan akan bersiap menerkam Tamara Tetapi di sisi lain Rati mendapat penglihatan Di sana ia melihat Bahwa seseorang yang mirip Sepertinya berjalan pelan menuju pinggiran atap Ia yang kebingungan Tiba-tiba dikejutkan dengan suara seseorang di bawah sana Saat Rati melihat ke bawah Alangkah terkejutnya Melihat Pandu yang bisa berbicara Pandu yang melihat Rati di atap Segera naik menangkis semua Segera naik ke atas Untuk menolong si Rati Sedangkan di atas Kini situasi semakin genting Tamara yang sedang menangkis semua serangan dari hantu tersebut Dan wanita yang mirip dengan Rati Akan menggantungkan dirinya Di atas gedung tersebut Rati pun pergi ke arah Tamara Untuk menolongnya Tapi saat ia akan menghampiri Tamara Tiba-tiba hantu tersebut Menyatu ke dalam diri Tamara Bagus Rati Kau telah mengakhirinya dengan sangat bagus Wanita itu pun meloncat Dan bergelantungan di gedung itu Rati yang melihat itu pun telah sadar Dan akhirnya ia mengingat semuanya Dulu mereka bergelapan Adalah sahabat sejati Dan Rati sebenarnya memiliki kembaran Ia bernama Ratna Tamara, Dennis, Fatin, Evan, Maya, Pandu dan mereka berdua bersahabat Karena memiliki minat yang sama Yaitu minat terhadap bau-bau spiritual Tapi banyak cobaan Rintangan Serta halangan yang menimpa mereka Sehingga sulit sekali mencapai cita-cita mereka Untuk menirikan organisasi spiritual Sampai akhirnya Mereka semua melakukan hal itu Evan Evan gantung diri karena depresi Dirinya di fitnah telah mengambili salah satu siswi di SMA tersebut Fatin Menenggelamkan diri di kamar mandi Karena dia selalu dikucilkan Karena pendiam dan sok baik Pandu Dulu sewaktu SMP Dirinya mengalami kecelakaan Sehingga membuat dirinya Tidak bisa berbicara lagi Itu membuat dirinya depresi Dan akhirnya membakar hidup-hidup dirinya Sampai ia bisa berbicara Dennis Dennis depresi karena dituntut harus pintar Cerdas Dan selalu mendapatkan prestasi Oleh orang tuanya Itulah alasan mengapa ia menyiram wajahnya Dengan cairan zat kimia Saat jam pelajaran Di ruang laboratorium Maya Ia depresi karena terus menerus dicap pembuli Padahal dirinya sudah berhenti Dan mau berubah Namun pada akhirnya Ia mencongkal matanya menggunakan pena Saat di jam pelajaran Saat di jam pelajaran Ia depresi Karena semua usaha yang ia lakukan dengan senang hati Tidak pernah satupun dihargai Dia menyayat kulitnya Sambil berjalan di koridor sekolah Sedangkan Rati dan Ratna Ratna selalu bingung Dengan tingkah laku Rati Yang semenjak masuk ke sekolah Rati selalu duduk di bawah pohon beringin Diselang waktu istirahat Maupun saat pulang sekolah Sampai pada waktu dimana Rati menanyakan Apakah Ratna mau berjanji padanya Untuk hidup semati dengannya Ratna yang berpikir itu hanyalah lelucon Kemudian mengiakan saja Mereka pun berjanji Sambil menyatukan kelingking mereka Rati yang mengusulkan mereka Untuk bunuh diri bersama Ratna yang mendengar itu Merasa terkejut Karena tidak biasanya Rati seperti itu Ratna pun berpikir Ini hanyalah sebuah lelucon belaka Sampai akhirnya Mereka semua menyetujuinya Ratna pun terpaksa Untuk mengikuti kemauan kakaknya tersebut Di hari dimana mereka akan melakukan bunuh diri masal Tersirat perasaan ragu dalam diri Ratna Sampai akhirnya Satu persatu dari mereka Sudah melakukannya Dan yang terakhir tinggal Ratna dan Rati Mereka bersiap Dengan tali mengelilingi lehernya Dan akan terjatuh dari atap sekolah Namun sebelum itu Rati menyuruh Ratna Untuk menyatukan kedua telapak tangannya mereka Untuk berjanji Sehidup semati Dan mereka pun terjun bersama Yang mereka rasakan adalah Sesak nafas dan sakit di leher mereka Sampai waktu dimana Rati menyadari Dirinya mulai lemas Ia pun memotong tali tersebut Dan langsung terjun ke bawah Sedangkan Ratna tidak sanggup melanjutkannya Dan berusaha naik kembali Terlihat ia menyesal Telah berbohong kepada saudaranya Itulah mengapa Di berita ada salah satu korban yang selamat Karena mengurungkan niatnya Untuk bunuh diri Kini tujuh tahun telah berlalu Ratna berhasil sembuh dari traumanya Tentang kejadian-kejadian itu Dan ia pun akhirnya keluar dari rumah sakit Dua tahun ia menjalankan kehidupan barunya Dengan damai dan tentram Sampai pada waktu Ia menemukan foto kenangan bersama si Rati Tergerak hati ia pun datang ke sekolah itu Untuk segedar melepas rindu Hantu yang Rati dan Pandu lihat Adalah Ratna yang ada di dunia nyata Semua petunjuk dari hantu tersebut Adalah berasal dari Ratna Dan sampai akhirnya Ratna pergi ke atap Traumanya telah kambuh Dan membuat dirinya kacau Hingga dirinya tidak sadar Telah melakukan itu Aku akan mengakhirinya dengan cepat Tamara pun memotong tali tersebut Dan pada akhirnya Ratna terjatuh dan tewas Di akhir terlihat mereka bertuju Berkumpul kembali Dalam suka dan duka Di sekolah tersebut Dan selesai Itulah kisah misteri Tragedi SMA 4 Beringin Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton